Assalamualaikum 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 Kemudian Asyir kata iaitu wajib kita untuk mendalim empat masalah. Yang ni adalah mukaddimah pertama. Sebelum dia masuk isi kitab ni, Asyir Abdul Wahab dia ada dua mukaddimah. Itu tiga mukaddimah yang penting. Satu mukaddimah yang ni, empat usul. Kemudian mukaddimah yang kedua, tiga usul, tujuh. Kemudian ada satu lagi mukaddimah tu, lapan. Jadi lapan perkara mukaddimah yang Syir akan sebutkan. Sebelum dia bawa, dia masuk dalam kitab menerombok siapa Tuhan kamu tu. Jadi mukaddimah yang pertama, Asyir bawakan mukaddimah yang ni. Iaitu bahawa kita setiap orang Muslim kena tahu tentang empat benda ni. Iaitu, apa empat benda ni? Iaitu jihad terhadap diri sendiri. Iaitu mukaddimah yang penting bahawa pertama, ilmu. Iaitu mengenal Allah, mengenal naminya dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Apa maksud ilmu? Ilmu Sebenarnya para ulama' dia kata ilmu itu pengetahuan. Dia kata dia sama dengan ma'arifah. Dia kata Syirah Saliyah Usaimi, ilmu itu iaitu idraku khitab isyara'i. Iaitu pengetahuan tentang perintah syara'i. Jadi pengetahuan tentang khitab isyara'i. Khitab itu apa? Perkhabaran dari syara'i. Khitab itu perkhabaran dari syara'i. Sebab ada perkhabaran itu bentuk perintah atau perkhabaran itu bentuk kenyataan. Statement. Apa maksud ilmu? Kata Syirah Saliyah Usaimi. Iaitu idraku khitab isyara'i. Idraku khitab isyara'i. Idraku khitab isyara'i. Itu maksud ilmu. Idraku khitab isyara'i. Idraku maksudnya apa? Idraku maksudnya mendapat khitab perkhabaran. Syara'i, syara'i. Jadi khitab itu perkhabaran. Perkhabaran pula dalam perkhabaran syara'i terdua. Satu, khitab itu dalam bentuk perintah atau dalam bentuk statement. Kenyataan. Perkhabaran. Sebab itu dalam bahasa Arab. Siapa lelah di bahasa Arab? Dia kata, kalam itu, ucapan itu ada dua bentuk. Satu dia panggil khabari. Satu dia panggil insya'i. Insya'i falabi. Jadi satu khabari, satu berbentuk khabar. Contohnya, dalam Quran orang tak nak cerita pasal ada syurga neraka. Itu khabar. Itu khitab yang bentuk khabar. Berkenaan dengan Fir'a'on, berkenaan dengan Nabi Musa, berkenaan dengan Nabi Isa, apa yang berbentuk. Satu lagi khitab berbentuk arahan ataupun larangan. Ini dipanggil insya'i. Maksudnya khitab ada dua. Satu khitab khabari, satu khitab syari'i. Khitab itu perkhabaran, syara'i. Jadi, ilmu itu, iaitu kita tahu dua-dua ni. Kita tahu khabar, kita tahu perintah dan larangan. Lepas tu kata Allah Ta'ala Al-Quran, dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu itu dengan penuh sidik, penuh kebenaran, dan penuh kebenaran, penuh adil. Kalimah Allah Ta'ala ni, kata Allah Ta'ala, telah sempurnalah kalimah Allah dengan penuh kebenaran, sidik, dan penuh keadilan. Kebenaran ni merujuk pada apa? Statement daripada Allah. Itu khabar, macam kita. Setiap ucapan tu, dia sama ada dua je. Sama ada khabari atau insya'i. Khabari maksudnya statement. Insya'i pula, iaitu bukan statement. Dan terbagi pada dua pula. Satu, insya'i seperti perintah. Makan. Makan tu bukan statement. Makan tu perintah. Duduk. Belajar. Diam. Keluar. Ataupun larangan. Jangan minum. Jangan makan. Itu insya'i. Itu insya'i pula bi. Yang ada perintah dalam larangan. Satu lagi, macam, dia insya'i, tapi dia bukan perintah larangan. Seperti, Hoi. Hoi itu statement ke apa? Itu kan statement. Hoi itu panggilan. Tapi adakah dia berbentuk arahan atau perintah? Tidak. Jadi, khutab syara'i ni, kata para ulama, dia terbagi pada dua. Satu khutab yang bentuk arahan. Satu khutab yang bentuk perintah. Jadi, bila kita tata, aku masuk ilmu, ilmu itu iaitu kita mengetahui khutab syara'i. Kita tahu apa yang Allah Ta'ala sebutkan sama ada dari segi perintah ataupun statement ataupun kenyataan. Okey. وَمَرَدُّهُ إِلَا الْمَعَارِثِ ثَلَافِ Dan kata syekh, dan dia kembali kepada tiga perintahuan yang penting. Iaitu perintahuan tentang Allah, mengenal Allah. Mengenal Allah itu maksudnya apa? Mengenal sifat-sifatnya. Mengenal hak-haknya. Mengenal apa yang dia suka dan mengenal apa yang dia tak suka. Nah, itu mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah bukannya seperti golongan sufi mengenal Allah. Ha? Okey? Mengenal Allah nak kenal Allah Ta'ala itu telah dalam badanku, aku dalam badan Allah SWT. Itu bukan. Okey? Mengenal Allah itu kita kenal nama-nama dia. Kita kenal sifat-sifat dia. Kita kenal apa kerja dia, apa perbuatan dia. Kita kenal apa tanda-tanda kebesaran dia. Yang keempat, kita kenal-kenal apa yang dia nak daripada kita. Itu apa hak-hak dia. Yang kelima, apa yang dia nak daripada kita. Itu maksud mengenal Allah SWT. Yang kedua, mengenal Nabi-nya Nabi Muhammad SAW. Kita kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Ini kalau orang akan tanya, kau kenal ni Muhammad tak? Kenal. Muhammad yang mana aku kenal ni? Muhammad Nabi tu lah. Yang mana satu? Dia tak boleh nak jelaskan. Maksudnya dia tak kenal lagi Nabi dia. Apa sifat Nabi dia? Apa kerja Nabi dia? Apa dakwah Nabi dia? Apa yang Nabi dia ajak? Dan apa yang Nabi dia nak daripada umat dia. Itu baru maksudnya mengetahui agama ni dengan mengenal Nabi dia. Banyak orang kenal Nabi tapi dia tak tahu apa yang Nabi dia nak. Nabi dia nak apa? Apa yang Nabi, apa yang dikenaki oleh Nabi kita SAW. dan mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam tu mengenal Islam, mengenal rukun-rukun Islam, mengenal rukun-rukun Iman, dan mengenal rukun Ihsan dengan bil-adillah, berdasarkan dalil-dalil ni. Berdasarkan dalil ni bukan maksudnya dia kena hafal, semestinya hafal dalil. Tapi yang penting adalah dia tahu apa yang dia berpegang tu, apa yang dia percaya tu ada dalil. Dan tu kena faham. Dengan dalil-dalil ni bukan maksudnya dia kena hafal dalil. Banyak ramai yang boleh hafal dalil. Tapi yang penting kata Insyaa Salah Usami ni maksudnya dengan dalil tu iaitu Iktiqadil Abdi Iktiqadil Jaziman Iaitu hamba tu Iktiqad dengan Iktiqad yang kuat bahawa ma'amana bihi rabban wa dinan wa rasulan thabitin bil adillah syar'iyah Bahawa apa yang dia beri mangu tu tentang Allah tentang Nabi yang tentang agama tu thabit dengan dalil as-sahihah dengan yang sahih. Fa'idha iktiqadil ahadul muslimin annama amanu bihi syahidat bisihatihi adil latun syar'iyah maktu'un biha kafahum fi qawni ma'rifatun bin adil Kata Insyaa Bila seorang setiap individu muslim dia telah Iktiqad dia telah percaya bahawa apa yang dia beri mangu itu ada dalil yang sahih yang menyokong apa yang dia berpegang dengannya maka dia telah mencapai maksud dikendaki iaitu mengenal ugama Islam mengenal Allah dengan Nabi dengan bil adillah tak semestinya dia kena tahu dalil itu dengan detail apatah lagi dia nak keluarkan dalil nak kena hafal nak kena istimbad pula akhirnya jangan lepas tu kita kadang kita ni kita celamahkan orang awam maka nak celamah dekat bentuk ilmu nak kena istimbad apa semua tak perlu kita cukup orang awam kata orang awam tahu bahawa benda itu dalam Quran tersebut ayat itu secara umum tersebut hadithnya maka kita dah sampai dah maksud dikendaki dan tapi kena pastikan juga kefahaman yang mereka ambil itu kefahaman yang kita kena jelaskan ok ok bukanlah maksudnya kat sini dia kena hafal dalil kerana ini susah bagi umum manusia bertanggung ustaz pun tak hafal dalil dan yang suruh orang awam bila hafal dalil ok ini dia kata ma'arifah ijmaliyah pengetahuan secara umum macam ni sekarang lah kalau orang tanya kamu beriman daripada malaikat tak beriman beriman daripada malaikat tahu tak apa dalil yang beriman daripada malaikat saya tak ingat dalilnya tapi saya tahu ustaz saya pernah lalu banyak ayat dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut pada malaikat dia sebut Jibril dia sebut Mikain kan dia sebut malaikat maut tapi bila saya nak sebut dalil tu saya tak ingat lah maka orang macam ni telah mencapai maksud yang dikendaki oleh Syekh kat sini iaitu mengenal agama Islam dengan dalil macam kita kata solat kalau kita kena solat eh kena solat dalam Quran semua kita solat mana-mana dalam Quran dia tak boleh dia tak boleh jawab maksudnya kau ni tak kau tak beriman berasakan dalil tak betul maksudnya dia dah mencapai kalau dia dah tahu bahawa ada dalil dalam Quran dengan hadir Nabi SAW maka dia dah capai yang dikendaki oleh oleh syara ok itu ilmu maka wajib ke atas kita berilmulah itu maksudnya nanti kita kena mengaji wajib kita mengaji Tadar Al-Hakumullah tak kisah lah siapa-siapa pun wajib untuk kita mengaji ok kita sebut semalam Al-Jahluda'un qatil wa syifa'uhu fitarki bi-mattafiqani Al-Kitabu wa sunnah wa tabibu zaka'alimun rabbani ok ada kata Imam Al-Qayyim Al-Jahluda'un qatil jahilan itu penyakit yang membunuh wa syifa'uhu wa syifa'uhu amrani fitarki bi-mattafiqani dan apa dia amran fitarki bi-mattafiqani dua perkara dia punya ubat kejahilan itu dua benda iaitu dua perkara yang sama iaitu Al-Kitabu wa sunnah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW wa tabibu zaka'alimun rabbani dan khabib dia pula dia punya doktor siapa il-alimun rabbani ok wal-ilmu zu'aqsa min thalasin ma laha min rabi'in wal-haqquzul tibiyani kata'alimun qatil lagi dia kata ilmu itu ada tiga bahagian la'isul laha min rabi'in takdilan keempat tiga bahagiannya wal-haqquzul tibiyani maka wajib kita untuk jelaskannya iaitu pertama ilmu tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua ilmu tentang perintahnya dan yang ketiga ilmu berkenaan dengan hari akhirat berkenaan dengan balasan-balasannya ini benda tiga ni yang kita paling kena belajar kalau orang tanya ustaz saya nak pelanggan jika agama tapi saya tak ada masa ustaz nak kena pertama pelanggan jika akidah kata-kata-kata kata'alimun qayyim apa dia al-ilmu bi'ausafil ilahi ilmu berkenaan sifat Allah dan dan nama-nama dia iaitu ilmu tu'hid akidah yang kedua ilmu berkenaan dengan hukum hakamnya iaitu fiqah yang kata ilmu berkenaan dengan al-jazak iaitu balasan dia iaitu ini apa dia yang ini dipanggil ilmu fadail yang ini gunakan dengan ilmu akhirat ilmu fadilat siapa yang beriman dapatkan jalan sekian siapa yang macam ni dapatkan sedang ini orang tablik orang tablik dia nombor satu tak ada nombor dua tak ada dia ada tiga je fadail dia itu masalah orang tablik orang tablik ibn al-qayyim kata ilmu ni kena ada tiga satu ilmu berkenaan dengan Allah Ta'ala ilmu Tauhid ilmu Aqilah yang kedua ilmu berkenaan dengan hukum hakam yang ketiga ilmu berkenaan dengan fadail berkenaan dengan wajazau balasan-balasan setiap perkara balasan orang yang beriman balasan orang salat sekian pahala je balasan orang yang membuat baik dapat sekian-sekian yang ni yang kita kata fadail amal yang kita baca kitab riyadu salihin lepas tu tiga kitab ni kita baca kitab akhilah yang kedua hukum hakam kitab fiqah yang ketiga apa dia kitab fadail kitab riyadu salihin lepas tu kita buat kelah hari jumaat tu tiga kitab ni akhidah fiqah dengan dengan apa tu dengan riyadu salihin riyadu salihin tu berkenaan dengan balasan-balasan baik balasan-balasan buruk tahlak suatu amalan lepas tu lah kita susun kuliah kita macam tu sebab ini tiga ni kata Ibn Al-Qaim ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam kan dengan kata Ibn Al-Qaim tidak boleh dia kata kalau dia tak ada ilmu berkenaan tiga-tiga ni kalau kita kata dia ni bijak maksudnya dia bodoh kita kalau orang tak ada ilmu berkenaan dengan akhilah tak ada ilmu berkenaan hukum hakam tak ada ilmu berkenaan dengan balasan-balasan tadi kalau kita kata dia ni alim sedangkan dia tak ada tiga ilmu tadi kata Ibn Al-Qaim illa minal hadayyan orang tu dia dia gila mabuk mabuk lepas tu kita tengok orang-orang sekarang ni pelik dia tak ada tiga-tiga ilmu tu dia panggil alim dia panggil dia seorang yang alim insyaAllah lepas tu tiga-tiga kitab ni kena ngaji jadi barakallah fikum jadi kita kena belajar lah tiga-tiga itulah ilmu itu wajib yang pertama sekali yang kedua wal'amalu bih iaitu amal iaitu menerapkan ilmu itu wajib kita beramal dan beramal dengan kitab syara' tadi kitab tadi ilmu itu apa idraqah kitab syara' beramal dengan kitab syara' itu dua satu kalau dia membentuk statement kita beriman dengannya kita membenarkannya contohnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan dengan Nabi berkenaan dengan Nabi Adam wa'idh qala rabbuka lil malak ikati inni ja'ilun fil arda khalifah bila berkata Tuhan kami bahawa kami akan jadikan seorang manusia Adam maka apa macam ni kita nak beramal dengan dalil tadi dalil tadi statement ke perintah dan jadi statement dengan ok beramal dengan dalil dan betul statement cara dia ialah dengan kita membenarkannya kita isbatkan apa yang syara' kata ada kita kata ada apa yang syara' kata tak ada kita kata tak ada kita nafi apa yang syara' isbat menetapkan kita menetapkan dan apa yang syara' menafikan kita nafikan itu kalau kitab syara' yang bersifat khabari kalau kitab syara' pula kalau ilmu itu bersifat talabi jadi perintah ataupun larangan maka beramal dengan ni adalah kita menjalankan perintah tadi ataupun kalau larangan kita meninggalkan larangan jadi itu maksud beramal sekali lagi beramal tu macam mana bergantung pada macam mana ayat Quran atau hadith tu kalau hadith tu membentuk statement macam mana beramal dengan ayat tadi iaitu kita membenarkan ni jangan kata dia dusta kita beriman dengan ni sepenuh hati apa yang Quran nafikan nafikan jadi Quran kata tak masuk syurga orang yang mishrikkan Allah macam mana nak beramal dengan dalil tadi nabi kata tidak akan masuk syurga melainkan orang yang beriman macam mana beramal dengan dalil ni iaitu dalil ni statement ke perintah statement bila statement cara beramal ni macam mana kita membenarkan dalil tadi tu sama ada menafikan atau mengisbatkan menetapkan faham tak yang kedua kalau ayat terpentuh berbentuk perintah ya yuhaladzina amanu la Allah tak kata ya wa'aqimus salah wa'atul zakah dirikan salat maka beramal ni macam mana dirikan salat terperintah kalau larangan jangan orang tak nak kata apa jangan kamu ambil musuhku dan musuhmu sebagai kekasih teman dapat maka jangan beramal dengan dia kita tinggalkan benda tersebut jadi itu maksud beramal dan beramal dengan ilmu ni semua tahu adalah perintah syarat yang paling besar orang yang tak amal dengan ilmu Allah ta'ala celah ya ayuhaladzina amanu lima taquluna ma la tafa'alun kaburamaktan inda Allahi antaquluna ma la tafa'alun kata Allah dalam Al-Quran ya ayuhaladzina amanu wa'amriman lima taquluna kenapa kamu ucapkan ma la tafa'alun apa yang kamu ta'amalkan kaburamaktan semua besarlah kemerkaan Allah bagi orang yang bercakap apa yang dia ta'amalkan kemudian akhirnya lahat hadis sahih muslim di akhirat orang yang yang dia ajak orang buat baik tapi dia tak buat dia akan cabut tali perut dia dia akan gulung-gulung badannya dengan tali perut dia sendiri seumpama kedai yang bergulung-gulung dia tarik tali dia kalau dia kata bukan kan kau ni dulu kau ajak orang buat baik dan larang orang buat jahat dia kata dia kalau aku suruh orang buat baik tapi aku tak buat dia aku larang orang buat jahat tapi aku buat benda yang buruk tadi maksudlah kita tiap-tiap hari kita minta Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita daripada dua benda ni kan kita kita minta lindungi daripada orang yang dimurkai maksud walad dalin bukan orang yang dimurkai dimurkai dan bukan orang yang sesat dimurkai ni siapa? Yahudi kenapa Yahudi? Yahudi ada ilmu tak aman kenapa dalin sesat pula iaitu dalin nasrani sebab apa? mereka beramal tanpa ilmu jadi susah juga dua-dua tak boleh ustaz kalau macam tu bahayalah ustaz kalau kita tak belajar tapi tak aman nanti kena azab tak nak belajar lah tak belajar sesat pula lagi teruk dia tak tahu mana jalan yang betul mana jalan yang salah kan dia tak tahu bilhaq dia tahu benda itu hanyalah kamu tak ikut melainkan benda yang zan sangkaan nak apa yang kamu teka-teka sahaja itu pun bahaya juga tak ada ilmu tapi ada ilmu tak aman pun bahaya juga suatu lah kata Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dalam satu ucapan beliau yang famous siapa yang rosak di kalangan ahli ibadah kita maksudnya dia jahil maka dia macam orang nasra ni sebab dia beribadah tanpa ilmu bahasa apa pula yang rosak di kalangan ulama kita maka dia macam orang yahudi betul Allah dalam kurang orang terang cerita orang yahudi mereka kenal Nabi Muhammad itu macam mereka kenal anak mereka orang yahudi dulu dia kata ke orang Arab tunggu lah orang Arab nanti datang keluar Nabi dia ingatkan Nabi itu bangsa dia kalau datang Nabi itu sebut mereka pun tolak nak ulang apa ulang mana satu Al-Muqidat ulang apa Al-Muqidat tentang mana nak kena ulang tu Al-Muqidat Oh Ibn Sun Ibn Sun kata Man fasada min ulama'ina fahuwa syabihul yahud barang siapa yang rosak di kalangan ulama'-ulama' kita maka dia sumpama orang yahudi Ibn Mas'ud dimasukkan Ibn Abbas Ibn Mas'ud barang siapa man fasada min ulama'ina fahuwa syabihul yahud maka dia sama macam orang yahudi wa man fasada min ubbadina barang siapa yang rosak di kalangan ahli ibadah kita pula barang siapa yang menyimpang di kalangan ahli ibadah maksudnya menyimpang sebab tadi ilmu tadi menyimpang sebab tak ada amal fahuwa syabihun apa syabihun nasara dan itulah dua penyakit manusia penyakit syahwat dengan syubat orang meningalkan ilmu sebab apa sebab syahwat dan orang meningalkan amal kenapa kenapa sebab sorry yahudi sesat sesat sebab syahwat kan bila Allah ta'ala kata apa kasid kalau datang seorang nabi yang tak kena dengan nafsu mereka kafaru mereka akan tolak walaknatullah yang al-kathibin nak nak Allah kata orang yang mudustakan Allah jadi itu penyakit apa dia yahudi dia ada ilmu tapi tak ikut dia ada penyakit apa dia dia ada penyakit syahwat biasanya orang berilmu ni dia selalu kena penyakit syahwat penyakit syahwat tengok lah tengok ustaz ustaz kanta sebab apa ustaz kanta sebab orang perempuan nak murah habis kanta ustaz kanta sebab apa sebab ambil duit ambil duit apa ambil duit persatuan ke apa ke nampak tak sebab dia tahu kebenaran lah ada pun nasrani dia masalah syubahat sahih betul tu akmal tepat sekali akmal barakallahu fik ya akmal ini teknisyen mantap teknisyen teknisyen kerja kata teknisyen ok na'am jadi amal jadi kena amal dan buahnya ilmu tu adalah dengan dengan amal ok buahnya ilmu itu dengan dengan amal dengan lagi banyak amalnya lagi melekat ilmunya so itulah kata para ulama disebut apakah yang menyebabkan kamu ni ingat ilmu kamu ialah tu dengan amal kalau kita katakanlah kita berhenti pasal salat doa jadi kita pun beramal nah kita ingat hadith-hadithnya sekarang ni bila kita ditimpa dengan masjid penyakit kita pun amalkan doa-doa jadi kita pun ingatlah doa-doa tersebut jadi antara penyebab paling kuat orang tu dia nak ingat ilmu tu ialah dia di amal kata para ulama apakah yang menyebabkan kita ni boleh ingat ilmu kita iaitu dengan amal dan ingatkan maksiat kata wakil al-jarrah wakil al-jarrah kita bincang soalan kan wakil al-jarrah dia kata wakil macam mana kamu ni boleh ada ingatan yang kuat dia kata aku tak tahu satu perkara yang paling membantu aku untuk kuat menghafal ni menainkan dengan meninggalkan maksiat meninggalkan maksiat jadi kalau kita ni rasa macam berat dia nak afal tu antara sebabnya ialah maksiat yang yang bersalang dalam badan kita sendiri na'am so apa sebab Allah ta'ala macam apa ilmu tu ialah cahaya ilmu tu cahaya wal-nur la yuhudah lila awsi seperti syair yang kita semua tahu yang famous daripada imam syafi'i kan syafi'i dia mengadu dekat wakil guru dia aku mengadu dekat wakil tentang teruknya hafazanku sebenarnya imam syafi'i bukan teruk hafazannya satu hari tu dia cuba nak afal satu hadis dia susah nak afal yang susah nak afal mengajar ni memang biasa biasa susah nak afal ni pernah sekali imam al-muzani dia mengajar dengan imam syafi'i imam syafi'i dah huraik dia kata aku orang lain pun dah faham aku tak faham faham lagi sampai lima puluh kali imam syafi'i terpaksa ulang sampai satu hari tu dia tanya dia dia tanya dia tanya akhirnya semua orang dah faham semua orang bosan dengan dia lalu dia pun macam kecil hati dia pun keluar bila dia keluar imam syafi'i kejar dia imam syafi'i kata nak aku uraikan kau berapa kali imam syafi'i uraikan lima puluh kali imam syafi'i uraikan imam mungu zani rahimah ilmu itu perlu mujahadah satu hadith disebut oleh imam syahab az-zuri ada satu orang tu datang dia dengar satu hadith daripada imam syahab hadith tu pendek je hadith tu hadith tu salatun tiga golongan yang siapa yang sempat jumpa sempat beriman dengan ahli kitab pun yang diberiman dengan Muhammad SAW maka dia dapat dia dapat dua ganjaran siapa yang taat Allah Ta'ala yang taat bos dia taat tuannya hamba taat tuannya seorang hamba taat tuannya dan taat Allah Ta'ala dapat dua ganjaran yang kata seorang lelaki yang ada hamba perempuan diridik hamba perempuan dan kemudian dibebaskan hamba perempuan kemudian di nikah dengan hamba perempuan dapat dua ganjaran apa kata bila syah az-zuri dia kata ihfadu halal hadith ihfadu halal hadith hafallah hadith ni kalau sesungguhnya ada orang yang datang lagi jauh daripada kau dia hafal hadith yang lagi pendek yang lagi pendek daripada ni maksudnya ilmu tu pertama sekali apa ilmu tu ialah pertama diam yang kedua dengar yang ketiga faham yang keempat hafal yang kelima amal yang keenam sebarkan dakwah itu tingkat yang pertama diam diam dulu mengaji dulu jangan kecoh bising je lebih banyak cakap banyak komen macam sekarang banyak live facebook banyak live whatsapp bising je lebih belajar tak nak kecoh je lebih satu ilmu pertama asam tu yang kedua apa dia al istima' mendengar yang ketiga al fahmu faham yang keempat al hizhu hafal yang kelima al amalu beramal yang keenam apa dia al da'wah na'am pulang kata syekh lagi yang ketiga al da'wah itu ilaih iaitu dakwah iaitu mengajak orang lain kepada ilmu ini iaitu bila ilaih belajar dia kena dakwah dia kena sampaikan watawasaw bilhaq watawasaw bilsof dia kena sampaikan nabi kata fal yubalik asyahidu min kumul gaib orang yang menghadiri balis ini fal yubalik kena disampai kepada al gaib kepada al gaib fal yubalik asyahidu min kumul min kumul gaib dia kena sampaikan ilmu ini ila da'wah kata Allah SWT Yusuf itu kul hadhi sabili adhu inallahi ala basiratin ana wa manittaba'an wa subhanallah wa ma anaminal musyrikin kul katakan rawaha muhammad hadhi sabili min jalan ku adhu ilallah aku ajak orang kepada Allah ala basirah di atas ilmu yang jelas syarat dakwah itu mesti dengan ilmu yang jelas ala basirah ana wa manittaba'an ini jalan aku jalan nabi wa manittaba'an kat sini nampak tak beza dengan tablik tablik ni dakwah dengan jahil sedangkan Allah SWT kata kul hadhi sabili ala basirah ala basirah atas ilmu yang jelas ala basirah tablik dakwah bukan atas ala basirah alal jahal dia punya sembahyang pun tak betul dia main keikut je sebab insyaAllah pun tak betul insyaAllah insyaAllah kita tengok orang ni Allah SWT di ala basiratin ana wa manittaba'ani ini jalan aku dan jalan orang yang mengikuti aku jangan kita ke siapa belian sahabat fasubahanallah masyurci Allah maksudnya dakwah tu adalah untuk masyurci ke Allah SWT daripada syirik daripada bida'a daripada sekian wa ma'ana minal musyrikim aku tak termasuk orang yang syirik maksudnya aku tak termasuk orang syirik maksudnya aku dakwah dakwah ini adalah dakwah untuk al-barak mengajak orang kepada al-walak wal-wal-barak jadi kat situ lah dia al-da'wah kat syirik s.a.w. da'wah itu adalah talabun nas kafatan ilai tiba'i sabilillah ya'ala basirah kat syirik s.a.w. da'wah itu dari segi syara' maksudnya talabun nas kafah ilai tiba'i sabilillah kita minta manusia semua ikut jalan Allah s.w.t kat sini bagus kata syirik s.a.w. da'wah itu apa talabun nas kafatan mengajak manusia seluruhnya kepada mengikuti jalan Allah jadi kat sini berapa dakwah itu bukan dakwah non-muslimnya tak ada setengah-tengah geng-geng yang dakwah non-muslim kata kenapalah usyak-ustad kita ni asyik ceramah baca kitab tak ada dakwah non-muslim pun ada satu ustaz tu pula dia kata kenapa tak ada orang pergi masuk hutan dakwah pada orang asli kata-kata setiap orang berdakwah pada bidang masing-masing ajak orang kepada akidah yang sah itu dakwah juga hadisya salafauzan dia kata bila isyik nak ajak tauhid sehinggalah manusia disuruh muka bumi ni mentawihkan Allah masa tu aku akan stop ajak kitab akidah nampak tak hadisya salafauzan walaupun dikat mana tu dikat Arab Saudi sehinggalah manusia semua dah tidak lagi menyuruhkan Allah masa tu lah barulah kita nak stop mengajak akidah tidak seperti sebagian orang nampak dia ingat dakwah tu hanyalah dakwah kepada non-muslim bila sebaliknya jadi kita kena balance kita kena balance antara dakwah kepada non-muslim dan mengajak orang islam kepada jalan kebenaran itu juga dakwah kata Nabi SAW hadiah yang sahih la'ayyah liyallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am sebenarnya kalau seorang lelaki mendapat hidayah kerana usaha engkau wahai Ali masa usaha engkau masa Ali masa Nabi utuskan Ali khairul laka min humur na'am lebih berharga daripada unta unta merah kata Nabi SAW hadiah yang sahih man sanna sunnatin hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamati min ghairi ayam kusah min ujurih syari'ah bagi siapa yang buat satu sunnah yang baik dia buat satu benda yang baik orang lain ikut falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah bagi Ibn pahala dan pahala sampai hari kiamat wa man sanna sunnatin syi'atan siapa yang mulakan benda yang buruk pula bagi dia walahu falahu izruha wa izru man amila biha ila yaumil qiyamati min ghairi ayam kusah min auzari syi'ah tanpa dikurang pun daripada dosa ni sedikit pun yaumil qiyamati ni kelebihan orang yang ajak kebenaran ajak kebenaran al dal al khair orang yang menunjuk pada satu kebenaran 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 semua orang yang melakukannya kakalal muallimu ayakuna nabiya buat tak harap katapa kakalal muallimu ayakuna nabiya hampir-hampir saja muallim itu buruk itu dia menjadi pelukannya seperti seorang seorang nabiya dan ada hadith 6 innal malaikata yusalluna ala muallimannas ala mualliminnas al-khair so yang malaikat itu akan berselawat ke atas orang yang mengajak manusia itu kepada kebaikan ini dakwah itu adalah dakwah dakwah ini dakwah kepada kebenaran syarat dakwah dari apa ala basirah di atas ilmu yang sahih yang last sekali asabro sabar iaitu tabah dan teguh kata syaitan sabar dari segi syarat ialah menahan diri dalam melaksanakan hukum-hukum Allah menahan diri pada hukum Allah menahan hati daripada ikhtiqat benda yang tak betul contohnya menahan hati menahan lisan daripada ucapkan benda yang tak betul dan menahan anggota balan daripada melakukan perbuatan yang tak betul itu sabar pada perkara apa pada hukum Allah itu menahan diri daripada beriktikat dengan ikhtikat yang tidak benar ucapan yang tidak benar dan melakukan perbuatan yang tidak benar pada hukum Allah ta'ala dan hukum Allah ta'ala itu pula terbagi pada dua satu hukum qadari jadi sabar pada qadar dan qadar sabar pada qadar dan qadar jadi sekarang kita ditimpa dengan penyakit covid ini kita ditimpa negara kita ditimpa dengan wabak covid jadi kita sabar hati kita intiqad bahawa ini datang daripada Allah Allah ta'ala dia 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 melakukan apa yang dia nak Allah ta'ala itu dia buat setiap perkara itu dengan hikmah dan kebijaksanaannya bukan tujuan dia untuk menzalimi hambanya ila akhir itu intiqad dan ucapan lisan tak ucapkan ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah dan perbuatan badan tak buat benda yang dimurkai Allah seperti keluar dan melanggar perintah Allah itu sabar pada hukum Allah yang kaderi yang kedua sabar pada hukum Allah ta'ala yang syari'i ini sabar dalam masalah syara' masalah syara' ni masalah syara' sabar menjadikan salat sabar menuntut ilmu sabar salat subuh sabar kiamul lain sabar hafal quran sabar hafal hadif sabar hafal du'a sabar belajar quran sabar kena bangah untuk sabar datang kelas ialah akhir ni sabar dalam hukum syara'i jadi kata syari'i kat sini sabar itu tabah dan teguh dalam menghadapi segala rintangan dalam menuntut ilmu yalah kita barulah nak jadi baik kan kita nak tinggalkan kawan-kawan kita mengepek-ngepek kita nak pergi kelas nak pergi kelas tu mulalah kawan kita kata oh nak jadi hebat lah tu nak jadi ustaz lah tu masa tu ujian yang paling paling besar ataupun nak beramal dah belajar pula nak amal nak salat berjemaah contohnya nak pergi masjid maka orang kata oh dah jadi ustaz lah syekh ni nampak dia jadi syekh lah jadi ustaz lah dia peli-peli tu masa dia peli-peli tu kita pun mula jadi selemah maka kita jangan 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 kalah dengan miskin syantan ni wa minan nasi maya'budullah ala harfi jangan jadi cara munafiq orang munafiq ni dia kata wa minan nasi maya'budullah ala harfi ada orang ni sebagainya menyebabkan Allah Ta'ala di sepadan-sepadan fa in asabahu khairun ritma'an nabi benda yang dia suka dia dia ikutlah islam kalau dia wa in asabatuh fitnatun inqalaba'ala wajhi kalau wa in tusibahu fitnatun fa in asabatuh fitnatun inqalaba'ala wajhi kalau terkena ujian dia pun akan tinggalkan apa yang dia buat dia tak sabar dalam menghadapi rintangan tadi maka dah lah disabar menghadapi segala rintangan dalam bentuk ilmu mengamalkan dan berdakwah kepadanya dakwah itu ilaih dalilnya apa kata syekh syekh diikat dengan dalil dalilnya itu wal'az bismillahirrahmanirrahim wal'az demi masa kata syekh kata syekh lebih sahih demi waktu asar itu lebih lebih tepat lebih waktu asar sesungguhnya innal insan lafi khusrin manusia itu dalam kerugian nampak tak khusrin datang dalam bentuk nakirah semua bentuk kerugian illalladzina amanu melangkah orang yang beriman beriman itu masih berilmu sebab tak boleh orang itu beriman melangkah berilmu wa'amilu salihat beramal salih wa'atawassabil haq wa'atawassabil sab dan kemudian dia masabar jadi ini kata al-imam bin Al-Qaim inilah empat martabat jihad terhadap di sini orang kata sebelum nak jihad dengan orang kafir nak lawan orang menafiq nak jawab orang musyrikin jihad di sini pun tak lepas lagi kata al-imam bin Al-Qaim dalam kitab Zahidu Ma'ad kata jihad di sini terhadap empat martabat apa dia dari berilmu beramal berda'wah sabar untuk lakukan tempat empat perkara ini makin adalah ada da'wah ini dia da'wah ini dia jihad terhadap di sini kemudian berulah jihad nentang hawa nafsu nombor jihad nentang syaitan nombor jihad nentang munafiq nombor jihad nentang orang kafir jihad nentang hawa nafsu ada empat jihad nentang syaitan ada dua jihad nentang orang munafiq tiga dan jihad nentang orang kafir ada tiga jadi dua belas martabat jihad semuanya sekali dan martabat jihad terhadap diri sini itu ada empat apa tadi belajar yang kedua amal yang ketiga sebar yang keempat sabar belajar amal sebar sabar belajar amal sebar sabar B-A-S-S belajar amal S sebar S kedua bass bass bukan main gitar bass bass B-A-S-S itu belajar amal sebar dan sabar wallahu ta'ala a'lam busawah inilah dia cukup lah sekarang ni ilmu tu dia tak nak ambil banyak-banyak dia ambil sikit-sikit semoga Allah ta'ala berkati kita semua dan semoga Allah ta'ala menggunakan kita istiqamah ada satu doa yang bagus untuk kita baca ketika musim ni iaitu Allahumma inni a'udhubika mimunkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa Ya Allah aku minta lindung padamu Ya Allah daripada kemungkaran atau penyakit akhlaq yang buruk amal yang buruk hawa nafsu yang buruk wal adwa dan penyakit-penyakit yang yang buruk Allahumma inni a'udhubika mimunkaratil amal wal akhlaq wal ahwa wal adwa Ya Allah aku minta lindung daripada kemungkaran kemungkaran pada akhlaq pada amal takde dalam zikir pagi petang takde mungkin zikir pagi petang takde ini doa lain mungkaratil amal wal ahwa wal adwa wal ahwa wal adwa dia takde dalam zikir pagi petang dia dalam kitab lain insyaAllah besok 7 setengah pagi tersir ibn Kathir bin Allahi ta'ala